pemerintahan korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di rumah pribadi Bupati Langkat Monaktif Terbit Rencana Perangi-Nangi. Terbit merupakan tersangka kasus swab terkait kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kawatan Langkat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Satya di sana. Halo, Satya. Halo, selamat siang, Firda. Satya bisa Anda informasi yang terkait bagaimana saat ini kondisi dari rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangi-Nangi? Baik, Firda. Untuk kondisi terkini, rupakan digeledah secara paksa oleh KPK rumah Bupati sepiakan aktivitas dari pekerja ataupun keluarga yang menempat di rumah tersebut, Firda. Baik, Firda. Bisa dijelaskan lebih diri lagi? Untuk kondisi rumah setelah digeledah oleh KPK, tidak ada aktivitas yang dilakukan baik pekerja ataupun penghuni rumah. Gerbang rumah juga dikunci dengan menggunakan rantai, Firda. Belum diketahui apakah itu dikunci oleh KPK sendiri atau dari pemilik rumah? Begitu, Firda. Kemudian, terkait adanya penjara atau kerangkeng manusia di dalam rumah Terbit Rencana Perangi-Nangi sendiri. Bagaimana pemeriksaan sementara dari pihak kepolisian sendiri? Baik, untuk pemeriksaan mesti dilakukannya penyelidikan lebih lanjut. Namun, penghuni dari kerangkeng itu sudah dipindahkan. Artinya sudah dievokasi dan sebagian juga sudah dijemput oleh keluarganya masing-masing, Firda. Namun, belum diketahui apa hasil dari pemeriksaan, apakah mereka itu disiksa atau bagaimana yang diberitahukan oleh Polda Sumut karena kecanduan atau tempat rehabilitasi mesti menunggu, Firda. Kemudian, bagaimana untuk proses dari kasus yang saat ini mencerit dari Terbit Rencana Perangi-Nangi sendiri? Baik, untuk kasus korupsinya sendiri, dugaan korupsi masih ditangani di dalamnya oleh KPK. Untuk kasus pelanggaran atau perbudakan modernnya, saat ini Komnas HAM juga tengah melakukan pemeriksaan atau penyelidikan lebih lanjut mengenai adanya perbudakan modern yang dilakukan oleh Bupati Terbit Rencana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!